Nah ini teman-teman posisi Kim Ini posisi Najari Masih sama ya teman-teman Mereka saling menjaga Menjaga Hendro Kim menjaga pergerakan dari Inkyun Oh Sebaliknya teman-teman ketika Persib Bandung melakukan serangan Hendro menjaga pergerakan dari Najari teman-teman Sedangkan Inkyun Oh menjaga pergerakan dari Kim Makanya pada pertandingan ini Mereka Kegat ulang cubu-cubu Nah teman-teman kali ini Kita bakal membahas seorang gelandang Dari Arema FC Siapakah dia yaitu Hendro Siswanto Nah banyak dia tidak dibicara Dalam satu pertandingan Banyak dia gak dinaikkan Ataupun gak dibahas dalam satu pertandingan Tapi ternyata teman-teman perannya Begitu-begitu-begitu-begitu vital Nah pasti kalau penasaran Bagaimana sih penempatan posisi Yang ditempatin oleh Hendro Siswanto Apakah Abah Gomez Bermain dengan double pipot Single pipot Ataukah bermain dengan Pemain nomor 6 di belakang Nah kalau sukakan video ini Udah tau apa yang harus kalian lakukan Kita langsung menuju ke grafis teman-teman Nah jadi teman-teman Ini formasi terakhir kali Arema FC Ketika berhadap dengan Persib Bandung Menghadapi Persib Bandung Di Liga 1 pekan kedua teman-teman Nah disini Kita langsung menuju ke formasi ya teman-teman 4-4-2 Dua tim ini menggunakan formasi 4-4-2 Yang sangat-sangat seragam teman-teman Sangat-sangat sama pastinya Nah kita langsung menuju ke posisi Hendro Siswanto teman-teman Nah disini Arema FC bermain dengan dua gelandang Yang tipe karakter Dan sifat yang sama teman-teman Ada Inkyun Sama Hendro Siswanto Nah kita kembali teman-teman Ke sistem permainan Dalam permainan itu Ada yang namanya build up serangan teman-teman Membangun serangan dari lini bawah Apakah langsung bermain dengan direct play Dari lini belakang teman-teman Langsung menuju ke lini depan Melakukan long ball Long ball Nah pada pertandingan terakhir teman-teman Tiga pertandingan Arema FC Peran yang digunakan oleh Hendro Siswanto Ataupun Inkyun Oh Lebih bersifat Double pipot Mereka bermain dengan double pipot Nggak sama dengan ketika Arema Bermain di pramusim teman-teman Ketika menghadapin Semeru FC Hendro Siswanto teman-teman Bermain posisinya sebagai nomor 6 Sebagai nomor 6 Maksud aku seperti ini Dia sering menjemput bola Ke lini belakang Bagasadi melebar Malpino melebar Hendro mundur ke belakang teman-teman Yang build up serangan Membangun serangan secara konstruktif Mulai dari belakang Pasing-pasing Umpan-umpan Satu Dua Sentuhan teman-teman Tapi Pada saat Liga 1 bergulir Abah Gomez Membuat posisi Hendro Siswanto Berbeda perannya ya Lebih kesifat peran Hendro teman-teman Sama-sama mempunyai peran yang sama Saling mendukung teman-teman Saling mensupport Saling mengkaper teman-teman Wah ya Walaupun secara keseluruhan Hendro Siswanto Lebih sering ke defense teman-teman Tetap melakukan serangan Memantu serangan Nah Pada pertandingan ini Bisa kita simpulkan Dari pertandingan Pekan 1 Pekan 2 Pekan ketiga Liga 1 Arema FC Langsung bermain direct play Dari lini belakang ke lini depan Menuju ke Inkyun Oh Atau pendro Ataupun ke striker Pastinya Alderete Ataupun Hyudo itu sendiri Nanti aku tunjukkan video Nanti aku tunjukkan video Beberapa kali Arema FC Langsung melakukan permainan Direct ball Direct ball Jarang teman-teman Ketika memegang bola Keeper Biasa teman-teman Dari teguh Langsung ke depan Meletak ke posisi Tengah Seperti ini Siap Antara duel Hendro Atau Inkyun Oh Ataupun Alderete Menerima Ataupun Yudo teman-teman Nah Tapi pada pertandingan Ini teman-teman Yang membuat Hendro Si Suanto Inkyun Oh Kenapa bisa Mandat Ya dalam tanda kutip Yaitu langsung Berduet Head to head Sama Inkyun Oh Sama Kim Hendro Sama Najari Jadi pada pertandingan Ini Mereka Berempat Ini Sering teman-teman Beradu Kontak fisik Karena mereka Saling menjaga Saling-saling menjaga Saling-saling menutup Permagerakan Saling menutup Permainan Di lini tengah Masing-masing tim Baik itu Arema FC Baik itu Persibandung Jadi kesimpulan Bagaimana sistem Build up Arema FC Arema FC Bermain langsung Direct play Langsung dari Lini belakang Ke lini depan Jarang kita lihat Ya mungkin ada Beberapa kali Tapi secara keseruhan Jarang kita lihat Bermain secara konstruktif Dari lini bawah Pasing-pasing Satu pemain Dua pemain Sentuhan Jarang Nah bagaimana Pasti kalian penasaran Kita langsung melihat Kecuplikan videonya Teman-teman Dan ini teman-teman Permainan Endro Situanto Bersama Inkyun Oh Disini Arema FC Tidak memerankan Adanya pemain nomor 6 Nah pemain nomor 6 Seperti yang aku bilang Sebelumnya di Formasi Starting Elephant Nggak ada Digunaga Arema Arema langsung menggunakan Double Pipot Yang perannya hampir sama Kita perhatikan disini Lihat nih Omid Najari Teman-teman langsung Head-to-head sama Endro Kem teman-teman langsung Head-to-head sama Inkyun Oh Wonderlwis teman-teman Endro Kasih liat teman-teman Inkyun Oh Kita lihat Teman-teman ya Lanjut Nah ini teman-teman Jadi permada permainan ini Arema FC Selain bermain dengan Ujung-ujung Bermain dari plank Dari plank Sayap kanan Sayap kiri Susah dari lini tengah Sangat jelas ya ini Nah Jadi teman-teman Ketika Arema FC Bermain di sebelah kanan Plank teman-teman Tujuannya apa Pasti kalau penasaran Nah Ketika bermain dari Sisi kanan Sisi kiri Dan dimana Kim sama Omid Najari Masih menjaga Pergerakan-pergerakan Dari Inkyun Oh Ataupun pergerakan-pergerakan Dari Endro Siswanto itu sendiri Nah makanya disini Yudo diperlukan Kecepatannya Kecepatan-kecepatan Untuk langsung berada Di posisi depan Baik itu dalam keadaan Ketika pemain Arema memberikan Passing Ataupun memberikan Umpan-umpan tinggi Kita lihat teman-teman Ini berusaha Arema cepat sekali Nah Miss teman-teman Kita lanjut ya Nah ini teman-teman Posisi Kim Ini posisi Najari Masih sama ya teman-teman Mereka saling menjaga Menjaga Endro Kim menjaga Pergerakan dari Inkyun Oh Sebaliknya teman-teman Ketika Persib Bandung Melakukan serangan Endro menjaga Pergerakan dari Najari teman-teman Sedangkan Inkyun Oh Menjaga pergerakan dari Kim Makanya pada pertandingan ini Mereka berdua teman-teman Baik itu Kim Ataupun baik itu Najari Baik itu Hendro teman-teman Baik itu daripada Pergerakan dari Inkyun Oh Kurang-kurang 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 Begitu maksimal Kita lihat lagi teman-teman Nah ini yang aku maksud Ketika Arema FC melakukan Goal kick Dari penjaga gawang Mereka gak bermain Dari lini belakang Mereka langsung melakukan Direct play Langsung ke depan Nah kenapa teman-teman Posisi di sini Hendro Siswanto Bukan sebagai posisi Pemain nomor 6 Yang menjemput bola Yang bisa ke belakang Nah tapi Langsung diletakkan Beriringan Berrempete Langsung bersama Inkyun Oh Untuk menjaga Lini tengah Daripada RMFC Dan pastinya Untuk menjaga Kim sama Najari Kenapa misalnya Kenapa Karena ketika Arema atau Hendro mundur Ke belakang Sebagai pemain nomor 6 Pemain Persibandung Lebih banyak Di lini tengah Nah jadi Kemungkinan ketika Hendro Memberikan build up Serangan dari lini belakang Pasing-pasing Membakan Kesusahan Yang dimana Koneksi antar pemain itu Jauh teman-teman Udah paham sampai situ ya Kita lanjut ya Langsung Direct play Nah ini teman-teman Posisi dari Hendro Sesuanto Posisi dari Inkyun Oh Mereka tetap Berduel lah Najari Kim Nah jadi disini kan Pemain Arema Teman-teman Alparigi Indra Teman-teman Gak melakukan Permainan Melebar Teman-teman Gak melakukan Lebar Gak melakukan Lebar Gak posisinya disini Teman-teman Posisinya di Pojok garis Tapi mereka Lebih merapat Teman-teman Ini Lebih merapat Ke sisi tengah Lebih merapat Ke sisi tengah Tujuannya apa Nah karena Kalau mereka Bermain melebar Teman-teman Bermain melebar Ke sebelah kanan Atau pojok Disini bakalan kosong Yang dimana Bisa berbahaya Bagi pemain Arema Yang langsung Head to head Ada Castilian Ada Wonder Lewis Nah ini teman-teman Posisi Lagi dan lagi ya Nazari Inkyun Oh Kim Hendro Mereka saling Meng-cover Saling mendukung Pergerakan dari Hendro Ataupun Pergerakan dari Inkyun Oh Itu teman-teman Sama-sama karakternya Dan lagi dan lagi Disini permainan Arema Tidak menggunakan Permainan nomor 6 Permainan nomor 6 Seperti apa Permainan nomor 6 Seperti permainan Epa Dimas Di Persija Jakarta Yang dimana Epa Dimas langsung Menjemput Ke stopper-stopper Persija Jakarta Kita lanjut ya Nah ini teman-teman Posisi mereka Lagi dan lagi Again Again Nah ini Posisi Najari Tadi posisinya Disini Nah Kemudian ini Di tangan Kim Najari Memang menginstrusikan Untuk balik ke posisi Semula Nah tapi Tetap ya Head to head Mereka teman-teman ya Kim Hendro Sangat-sangat jelas Dan posisi Hendro Sejajar lagi dan lagi Bersama Inkyun Oh Double Pipot Jadi Pada pertandingan ini Teman-teman Arema gak ada Mempunyai gelandang kreatif Jadi langsung aja Direct ball ke Yudo Direct ball ke Yudo Direct ball ke Yudo 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 Tujuan teman-teman Jadi Gak begitu kreatif Permainan Arema Di lini tengah Nah ini teman-teman Posisi ketika Pemain Arema Membuild up Dari lini belakang Teman-teman Nah Ini ada Satu Malpino Ada dua Bagas Ini bahaya Kalau misalnya Pemain Arema Melakukan build up Bercuman ada dua orang Di lini belakang Ini bahaya Nah disini Hendro teman-teman Lagi dan lagi ya Bersama Inkyun Oh Sejajar Berada di lini tengah Nah disini ya Teman-teman Yang dibutuhkan tuh Kalau misalnya Arema Ingin build up serangan Dari lini belakang Setidak harus ada Mempunyai nomor Pemain nomor enam Nah pemain nomor enam Itu apa Misalnya seperti ini Inkyun Oh Mundur Jauh teman-teman Ke belakang Ataupun Hendro teman-teman Jauh ke belakang Mundur Nah Jadi kalau misalnya Pemain Arema Bermain ketika Build up serangan Dengan tiga pemain Itu lebih aman Ketika Melakukan serangan Ataupun Build up serangan Passing to passing Kita lihat nih Nah disini teman-teman Mundur lah Inkyun Oh Inkyun Oh mundur Nah melihat posisi Pergerakan Hendro Barusan tadi Nah Nah Jadi kan disini Pemain Arema teman-teman Inkyun Oh Hendro Siswanto Nah jadi Di sisi sini selalu kosong Gak ada yang bisa Menjembatin Ataupun pergerakan Pergerakan gelandang Hendro ataupun Inkyun Oh Jadi maka gak mau Hendro Siswanto Mengumpan ke kanan Ke kiri permainan Arema Ataupun ke kanan Permainan Arema itu sendiri Teman-teman Seperti itu aja Seperti itu aja Jarang banget Makanya mau gak mau Teman-teman Kadang Yudo Mengisi posisi sini Untuk melakukan Akselerasi Kedepan Nah selalu kan Kesisi Sayap kan Sayap Main sayap Main sayap Disini gak bisa Gak ada pemain-pemain Seperti siapa Kita sebut ya Kim Kurniawan Kim Kurniawan Berani dia teman-teman Masuk ke posisi Seperti ini Untuk melakukan Serangan Permainan 1-2 Sentuhan Esteban Pescaro Yang bermain dari Sisi sayap Berani dia masuk Kedalam Membantu sokongan Pergerakan-pergerakan Pemain-pemain Depan Versi Bandung Kita lihat teman-teman lagi ya Nah ini teman-teman Posisi lagi dan lagi ya Hendro Inkyun Oh Kita lihat cara Build up Arema lagi Dari lini belakang Nah langsung teman-teman Bermain direct play Direct play Direct play Yap Jeber Nah teman-teman Sampai situ aja video Kalau kalian suka video ini Udah tau Apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye